Pada malam hari, rumah si Upin-Ipin terdapat makhluk menyeramkan. Kok aku kerasa gak enak sih? Sama aku juga hawannya merekibing ya. Ayo Upin kita coba keluar. Ada apa Upin-Ipin? Kok keluar? Kak Ros tadi kerasa aneh gak? Aneh gimana Upin? Tadi aku di kamar sama Ipin. Mendengar suara aneh-aneh. Jadi aku keluar mau mengecek. Oh wawah. Opah. 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 Sini Opah. Ada apa sih Ros? Ituloh kata Upin-Ipin mendengar suara aneh-aneh. Kayak ada orang yang berjalan. Itu benar Upin-Ipin. Iya Opah. Aku jadi takut. Ntar aku sama Upin tidur di kamar Opah ya. Jangan. Kan Upin sama Ipin udah besar. Masa tidur sama Opah? Tidur di kamar Kak Ros aja. Waduh itu malah gak bagus Opah. Kan aku cewek. Upin sama Ipin udah besar. Masa sama aku. Hehehe. Upin-Ipin tidur kamar sendiri. Halah. Aku takut. Sosok yang menyeramkan itu rupanya muncul lagi di dapur rumah Upin-Ipin. Yang membuat suara yang menyeramkankan. di sana. Terima kasih telah menonton!